Selanjutnya kita mau ke inspirasi usaha, ada seorang karyawan asuransi yang banting setir menjadi petani tanaman buah organik labu madu. Kini omsetnya mencapai jutaan rupiah. Wow, sementara di Blitar, Jawa Timur, berawal dari hobi seorang pemuda sukses beternak ayam hias dengan omset ratusan juta rupiah per tahun. Kenalkan, ini Joko, orang yang paling dicari oleh tukang sebuah saat bulan puasa datang. Mengawali karir mengabdi pada korporat, Joko mengaku pekerjaannya saat itu tak akan cukup secara digit. Pikir punya pikir, dirinya akhirnya memutuskan untuk alih haluan demi kesempatan yang lebih besar dalam raup cuan. Sekarang, ia disibukkan di kantor barunya berupa kebun seluas 500 meter persegi yang dipenuhi labu madu atau butternut squash. Pucuk di cinta, ulam pun tiba. Buah yang dapat diolah menjadi beragam aneka macam makanan ini, 15 hari lagi dapat dipanen Joko. Dengan bobot masing-masing buah yang dapat mencapai 2,5 kilogram yang setiap kilogramnya dihargai 25 ribu rupiah, dapat dipastikan Joko dapat merauk keuntungan hingga jutaan rupiah. Bergeser ke Blitar Jawa Timur Berawal dari kecintaan ragil pada ayam hias, kini buah cinta yang disambut itu bertaut dan menjelma menjadi nominal dalam buku rekening. Bisnis beternak ayam hias ini ditekuni ragil sejak 2016 lalu. Awalnya, ia hanya membeli indukan ayam seharga 30 juta rupiah. Dengan ketekunan, kini ragil memiliki 20 indukan produktif. Sekarang ada lumayan banyak, mungkin ada 100 ekoran. Untuk per tahun, untuk hasil dari indukan buah bulu pasang itu per tahun kurang lebih 400 juta. Yap, 400 juta rupiah. Ada 8 angka nol dalam nominal tersebut. Dan diperkirakan, angka nol itu akan terus bertambah, mengingat minat pembeli yang tinggi dan harga ayam hias yang dimulai dari 7 hingga 8 juta rupiah. Untuk usia remaja, dan 30 juta rupiah per pasang untuk indukannya. Tim Liputan CNN Indonesia Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memastikan belanja produk dalam negeri, terutama usaha UMKM dan IKN. Pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan katalog elektronik agar dapat realisasi secara optimal, sehingga dapat mendorong pertumbuhan IKN khususnya di Provinsi Lapung. Nah ya, Lagawi FES ini merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah untuk mengangkat IKN lokal Lampung. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dirasa mampu meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah IKN. Keberhasilan program GERNAS BBI ini juga diapresiasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpancaitan. Kegiatan Lagawi FES atau Lampung Bangga Wira Usaha Industri yang dihelat Kementerian Perindustrian mampu menghasilkan total penjualan senilai 5,24 miliar dalam 3 bulan. Itu membuat Indonesia ke depan ini tanpa kita sadari sebenarnya akan lebih baik dan menciptakan jutaan lapangan kerja untuk UMKM. Saya kira UMKM ini Presiden merintahkan berkali-kali untuk supaya menjadi perhatian kita. Jadi karena di bidang saya, para wisata dan ekonomi kreatif ada di sana juga, itu nanti jadi seperti two side of the coin dengan tadi UMKM, maka itu sekarang menjalan ke depan. Provinsi Lampung saat ini memiliki UMKM sebanyak 95.401 yang didominasi oleh pelaku industri makanan dan minuman. Pemerintah Lampung mendukung peran Kemenperin dalam membantu memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah di Lampung. Seperti bagaimana kita ketahui pasangan ini di industri kecil, semenangnya UMKM atau UMKM seperti bantik dari keterlutus jalan dan terus meresak semakin penyukahnya pasang, baik dalam mobil luar. Manfaat lagawifes yang dihelat Kementerian Perindustrian ini sangat dirasakan pengelola IKM. Kalau yang didapatkan terutama banyak sekali dari awal mulai digelar tajuk lagawifes ini, tentunya kita dapat banyak sekali program-program yang langsung diberikan kepada kita. Puncak acara lagawifes atau Lampung bangga wira usaha industri berlangsung di Pulau Tegalmas, Kabupaten Pesawaran Lampung. Sugianto, Andi Surahman, Lampung.